Intro Sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama saya di channel Dhani Ramdhani Jangan lupa untuk like, komen, subscribe seperti biasanya Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang bagaimana meningkatkan pendapatan atau gaji Youtube dengan menggunakan VPN untuk memanfaatkan nilai CPM dan RPM dari negara yang memiliki nilai CPM yang tinggi ya teman-teman yang dibandingkan dengan negara Indonesia ini sendiri teman-teman Nah dari video tersebut mungkin sebagian dari teman-teman akan bertanya apakah cara ini bisa aman atau tidak ya teman-teman Nah di videonya itu seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di video ini tentang bagaimana cara untuk menonton video dengan menggunakan server atau VPN untuk memanfaatkan CPM yang tinggi ini ya teman-teman Nah disini saya akan menunjukkan analitik dari channel saya yang telah mencoba menonton video dengan menggunakan VPN dan itu terbukti tidak spam ya teman-teman Oke untuk mempersingkat waktu saya langsung saja untuk ke data analitik channel Youtube saya Nah disini langsung saja kita menuju ke YT Studio Nah bisa teman-teman pilih langsung di garis 3 ini atau bisa teman-teman lihat disini saya langsung menuju ke data analitik saya Saya pilih analitik Nah disini ya teman-teman untuk pendapatannya bisa kita lihat disini Nah ini teman-teman ini adalah estimasi pendapatan saya di 28 hari terakhir ini ya teman-teman Nah untuk Youtuber pemula yang baru dimonetisasi untuk pendapatan sekitaran 97 dolar ini saya rasa ini cukup lumayan ya teman-teman Ini cukup alhamdulillah sekali Buat teman-teman yang channelnya baru dimonetisasi mungkin ini adalah hal yang lumrah untuk didapatkan dalam 28 hari terakhir ini ya teman-teman Tapi menurut saya kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan VPN ataupun memanfaatkan RPM yang tinggi dari negara lain Teman-teman akan bisa mencapai ini teman-teman Nah bisa teman-teman lihat di bagian sini Ini ya teman-teman ini adalah area geografi teratas berdasarkan CPM yang paling tinggi ini ya teman-teman Bisa kita lihat ini untuk di 28 hari terakhir ini CPM yang paling tertinggi itu di daerah dari negara Amerika teman-teman Nah bisa teman-teman lihat disini ini nilainya itu ada 7,31 dolar ya teman-teman Artinya sekitaran 100 ribu teman-teman per seribu penayangan iklan teman-teman Nah jadi bisa teman-teman uji coba kan langsung di channelnya teman-teman Tentang bagaimana cara untuk menaikkan RPM dan CPM dengan menonton video teman-teman Menggunakan server dari luar negeri itu teman-teman Nah untuk tips dan tutorialnya bisa teman-teman simak di bagian video saya yang sudah saya upload di beberapa minggu kemarin ini Nah disini bisa teman-teman lihat artinya ini tidak spam ya teman-teman Jadi saya menggunakan server Singapura dan kemudian Amerika teman-teman Dan itu terbukti sekali untuk negara Indonesia sendiri itu nilai CPMnya sangat rendah ya teman-teman Untuk di tanggal 26 Januari sampai 22 Februari ini Dan ternyata untuk di Amerika dan Singapura itu lebih tinggi teman-teman Nah jadi sangat bermanfaat sekali untuk menggunakan VPN ini Saya rasa buat teman-teman sekalian segera dicoba untuk ya setidaknya bisa menambah CPM Dan kemudian bisa meningkatkan gaji dari channel Youtube nya teman-teman ini teman-teman Jadi mungkin sampai disitu saja untuk video yang bisa saya bagikan ini Mudah-mudahan dari informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula Yang mungkin baru saja dimonetisasi dan selamat untuk mencoba tipsnya teman-teman Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Terima kasih telah menonton